Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad Kali ini saya akan wajib memerasak Untuk melihat Suasana kota di Al Ain Misalnya di kebun Gurma Saat ini waktu menunjukkan Hukum 6 dengan suhu sekitar 36 derajat Masih seger, hangat Cocok untuk jalan-jalan Kali ini Kita hanya akan jalan-jalan Di kebun tetangga dekat rumah kita Karena kemarin sore Ditawarin oleh yang punya Untuk memetik buah gurma Sebuahnya Alhamdulillah Aisyah dan Hussein sangat senang Bermain di kebun gurma sambil memetik Kurma Yang setengah matang atau rotab Ada beberapa jenis gurma Yang ditanam di kebun ini Yaitu holas Majdul dan aljabri Kalau masih seger Atau masih rotab Semuanya enak Rasanya crunchy Manis Kayak apel Oh ya Perlu diketahui bahwa Musim gurma Biasanya Adalah Dari bulan Juni Agustus Dan September Yaitu Di awal permulaan musim panas Saat itulah Kurma Sudah siap panen Rotab ini cocok Dimakan setiap waktu Setiap saat Itu bisa juga untuk sarapan Atau untuk dimakan siang hari Atau sore hari Bersama-sama dengan kopi Arab Yaitu kopi Pahit Tanpa gula Sebagai info saja Banyak sekali Pohon kurma Di tepi jalan Di Al Ain Ada yang bertanya Bolehkah itu dipetik Ya Itu boleh dipetik Siapa saja Tanpa izin Gak masalah Asal Jangan dipotong Sama tangkenya Boleh membawa karung Boleh membawa tas yang besar Sepuasnya Jadi bebas Kata Aisyah Rotab ini Rasanya manis Crunchy Seperti Apple Oh iya Untuk teman-teman Karena sekarang Masih pandemi Covid-19 Kalau kita keluar Selalu ikuti Protokol kesehatan Yaitu Jangan lupa Kita menggunakan masker Alhamdulillah Sudah penuh Satu kresek Cukup Untuk Seminggu Halo Nama saya Asha Imam I'm Ketiman In So I was going I was going Wash Dates So this is So this is A date This is a B Right there Hi everyone Jodi I'm washing Dates Some of the dates Sana aja No I Okay Yeah Oh sorry From where you get Oh my god Oh my god Hehehe Pemirsa inilah Penampakan kurma yang sudah dicuci Inilah yang namanya rotap Kurma setengah matang Seger habis metik dari pohonnya Akan saya tunjukkan disini juga Tentang kurma muda yang masih hijau Yang rasanya pahit dan sepot Nah inilah bentuknya kurma muda Kurma yang masih hijau Yang rasanya sepot itu Kebetulan Saya masih menyimpan banyak Di freezer Untuk persediaan Dan ada juga teman Yang nitip Untuk oleh-oleh Kurma muda ini Dipercaya oleh Sebagian besar orang Indonesia Bisa menambah kesuburan Bagi orang-orang yang susah hamil Disarankan untuk memakan Kurma muda ini Demikianlah info jalan-jalan pagi ini Selamat beraktifitas Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!